Wa ijabatul walidaini haramun fil fardii li'an nakwat'ahu haramun ja'izzatul finnapli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan syukranillah amma ba'du Masih tentang Bahtul Masail Jadi tema yang kita bahas kali ini yaitu Dua kewajiban terjadi dalam satu waktu Lebih jelasnya seperti ini Ada orang tua yang mempunyai anak yang soleh Anak yang soleh adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya Dimanapun dan kapanpun orang tua membutuhkan seorang anak siap untuk melayani Itu kewajiban yang pertama Yaitu kewajiban seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya Tapi di samping itu kan seorang anak juga mempunyai kewajiban pribadi Seperti sholat dan lain sebagainya Itu kewajiban yang kedua Yaitu kewajiban pribadi seorang anak untuk melaksanakan sholat Jadi yang pertama itu kewajiban seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya Dan kedua itu kewajiban pribadi seorang anak untuk melaksanakan sholat Nah bagaimana jika dua kewajiban ini terjadi dalam satu waktu Contohnya seperti ini Saya satu saya sebagai anak Saya akan melaksanakan kewajiban saya yaitu melaksanakan sholat Saya sholat di rumah atau di kamar Nah ketika saya sholat Tiba-tiba ibu saya manggil Ini dibantu pekerjaannya Dan ibu saya gak tau kalau saya sedang sholat Saya terus aja melaksanakan sholat sampai beres Tapi pada dasarnya saya juga bingung Apakah saya harus terus melaksanakan sholat saya sampai beres Ataukah saya harus membatalkan sholat saya Dan menjawab panggilan dari ibu saya Dan jawabannya sudah dijelaskan oleh guru kita yaitu Syekh Burhanuddin Ibrahim Al-Bayjuri bin Syekh Muhammad Al-Jizawi bin Ahmad Atau lebih masyurnya yaitu Syekh Ibrahim Al-Bayjuri Dalam kitab karangannya yaitu Syekh Ibrahim Al-Bayjuri Jujj 1 halaman 176 Terdapat lapat seperti ini Simpulnya seperti ini Jadi kita harus melihat dari dua jenis sholat Yang pertama Jika yang kita laksanakan adalah sholat pardu Maka haram kita membatalkan sholat pardu Menjawab seruan dari orang tua Itu hukumnya haram Jika sholat yang kita laksanakan adalah sholat pardu Lebih jelasan seperti ini Saya kasih gambaran Contoh yang tadi Saya sholat di rumah sholat pardu Saya laksanakan adalah sholat pardu Tiba-tiba ibu saya manggil Dan saya membatalkan sholat saya Dan menjawab seruan ibu saya Itu hukumnya haram Kenapa haram? Lianakotahu haramun Sebab membatalkan sholat pardu Itu hukumnya haram Jadi yang jadi haramnya itu Membatalkan sholat pardu Itu jenis sholat yang pertama Yang kedua Jenis sholat yang kedua yaitu Sholat sunat Jadi jika yang kita laksanakan adalah sholat sunat Maka jai zatun Boleh-boleh saja Finnapli Jika yang kita laksanakan adalah sholat sunat Saya kasih gambaran lagi Contoh yang tadi Saya sholat sunat di rumah Tiba-tiba ibu saya manggil Lalu saya membatalkan sholat Dan menjawab seruan ibu saya Itu boleh-boleh saja Jai zatun Boleh-boleh saja finnapli Asalkan yang kita laksanakan adalah sholat sunat Nah mungkin simpulnya seperti itu Dilihat dari jenis sholatnya Yang pertama Haram hukumnya Kita membatalkan sholat pardu Yang kedua Boleh-boleh saja Kita membatalkan sholat sunat Akan tetapi ada catatan sedikit Dari kawal yang lain Yaitu menurut Imam Musyi Yang turut pada Imam Qul Yubi Berpendapat seperti ini Boleh-boleh saja Kita membatalkan sholat pardu Dengan alasan Jika kita merasa berat Kalau kita tidak menjawab seruan dari ibu kita Kalau tidak merasa berat Ya tetap saja Haram hukumnya Kita membatalkan sholat pardu Adapun dalam sholat sunat Itu hukumnya mutlak Boleh-boleh saja Kita membatalkan sholat sunat Mungkin cukup sekian Pembahasan kali ini Sampai bertemu kembali Di pembahasan yang selanjutnya Wabilah taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.